ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Cocok lagi adalah berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, kemudian dipastikan ini tandanya, ini tandanya. Kalau memang itu ada dalilnya dan sudah pasti, maka kita boleh katakan contoh, Nabi mengatakan bahwasannya di antara tanda-tanda hari kiamat, dihalalkannya zina, dihalalkannya alat musik, sudah terjadi atau tidak? Sudah, kita bisa memastikan iya, ini antara tandanya Nabi sudah pernah bilang. Contoh lagi seperti, arah salaf juga mempraktekan, seperti Asma bin Taibakar mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan إِنَّ فِيْتَخِيفِ كَذَّابًا وَمُبِيرًا Bahwasannya dari Taibakar ada pendusta dan ada penumpah darah. Adapun pendusta, kami sudah tahu. Adapun yang menumpahkan darah adalah engkau, wahai Hajjaj bin Yusuf As-Takofi. Langsung dia tunjuk, engkau. Karena memang tidak ada yang lain. Ini contoh, kalau memang sudah terbukti, maka tidak mengapa kita mengatakan ini yang disebut oleh Nabi SAW. Kata Nabi, contohnya, إِذَا وَسِدَى الْأَمْرُ إِلَا غَيْرِ أَحْلِهِ فَانْتَذِرِ السَّعَةِ Kalau perkara sudah diserahkan kepada, bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Kita bilang sekarang sudah muncul tanda tersebut. Contohnya dia mengatakan, tanda hari kiamat, إِذَا وَسِدَى الْأَمْرُ إِلَا غَيْرِ أَحْلِهِ فَانْتَذِرِ السَّعَةِ Kau lihat para pengembala kambing, tidak pakai alas kaki, mendinggikan bangunan. Dan itu kita lihat, di Arab Badu yang tadinya tidak bisa apa-apa, tahu-tahu sudah punya hotel, sudah punya bangunan yang tinggi-tinggi. Contoh di antara tanda hari kiamat, orang-orang masuk masjid tidak sholat, tahiyatul masjid, dan itu ada orang seperti itu. Contoh di antara hari kiamat, seorang-orang mengucapkan salam, bukan hanya kepada yang dia kenal. Ada atau tidak sekarang? Ada. Seperti itu tidak mengapa. Tetapi yang dilakukan oleh ustad-ustad cocok lagi, tanpa ada kepastian hanya sekedar hanya sedikit ciri yang sama, kemudian mereka pastikan. Contoh mereka mengatakan, dulu waktu ISIS keluar dengan bendera-bendera hitam, inilah panji-panjinya Imam Mahdi. Gara-gara sama-sama benderanya warna apa? Hitam. Kalau kita bikin bendera hitam sini, kita pasukan Imam Mahdi. Contoh lagi, sekarang mereka berani mengatakan, Taliban itulah pasukan Imam Mahdi, nanti akan ulang Imam Mahdi. Ini kan bahaya, berarti kita membenarkan Taliban 100% dan tidak boleh kita lawan. Gimana melawan pasukan Imam Mahdi? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau itu benar pasukan Imam Mahdi, kita tidak boleh lawan pasukan Imam Mahdi. Kita harus dukung 100%. Contoh, dia mengatakan, Dajjal, nanti datang naik piring terbang. Gimana? Dari mana? Kemudian, bahwasannya Nabi mengatakan, keluar tanduk syaitan di Nejed, maksudnya bulan sabit di atas hotel Zamzam. Subhanallah, dari mana? Ini cocok lagi ngawur seperti ini. Ya, gimana? Imam Mahdi, seorang sudah ketemu Imam Mahdi. Ciri-cirinya sekarang sudah umur 39 tahun. Tahun lalu. Berarti sekarang di Bayat, tahun 2020. Kalau di Bayat, antum semua harus ikut Imam Mahdi. Kalau tidak, kita ikut pasukan orang kafir. Kan repot akhirnya. Imam Mahdi-nya siapa? Tahun 2020 muncul. Kalau tidak muncul, bagaimana? Dan sudah terjadi pada zaman dahulu, di zaman tahun 70-an, ada seorang ngaku sebagai Imam Mahdi, kemudian dia ambil mic di Masjid Haram, kemudian ngaku Imam Mahdi, banyak orang yang Bayat. Namanya, samalah apalah, dicocok-cocokkan. Akhirnya, pemerintah Saudi berperang. Akhirnya, Imam Mahdi-nya tewas. Kalau Imam Mahdi, dia tidak akan apa? Tewas, dia pasti menang. Contoh lagi mereka mengatakan, Imam Mahdi akan muncul, tak kala ada tiga abna'ul khalifah. Tiga anak-anak khalifah bertengkar. Kata mereka, maksudnya Raja Abdullah. Nanti anaknya bertengkar tiga orang. Ternyata Raja Abdullah meninggal, anak-anaknya tidak bertengkar. Kata mereka, itu dulu saya dengar seperti itu. Sekarang muncul lagi, maksudnya Raja Salman. Jadi semuanya di, ini kan bahaya, cocok lagi, tapi membuat orang benci kepada, kepada suatu negara. Misalnya. Seperti itu. Seperti itu ada di, orang yang mengatakan, Malik Fahad membangun, istana di atas gunung, itu adalah istana Dajjal. Subhanallah. Nanti bayangkan, Raja Fahad yang banyak membantu kaum muslimin, yang bangun masjid sana-sini, yang bikin percetakan Quran, bikin istana buat Dajjal. Ini cocok lagi bagaimana? Ini kan bahaya seperti ini. Raja Faisal, keturunan Yahudi. Ini kan membuat orang benci. Ini cocok lagi ngawur. Raja Faisal, keturunan siapa? Yahudi. Tapi kalau dia turun Yahudi. Bahkan dia Yahudi, kalau masuk Islam apa salahnya? Tapi apa, dia dalam konteks apa, dia mengatakan turun Yahudi, agar orang benci kepada, misalnya, kerajaan Arab Saudi. Ya, kerajaan negara yang lain, plus minus, ada kadang baiknya, ada kekurangannya, ada masa tinggi, masih ada masa surutnya, kemudian, kau cocok-cocokan, untuk membenci suatu negara, tanpa, ini cocok lagi, seperti contohnya, ngawur ya. Apalagi yang terbaru. Tahun 2020 akan muncul Dukhon. Dukhon rokok atau gimana? Dukhon, berarti kalau Dukhon muncul, bentar lagi hari kiamat. Bentar lagi hari kiamat. Karena para umat ulama masukkan Dukhon kepada, tanda besar hari kiamat, yang itu kalau muncul, sebentar lagi hari kiamat. Itulah, da'i-da'i cocok logo yang ada di, medsod sekarang.